Diri zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi Dodoh meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Permintaan maaf ini disebabkan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjalankurna tugas memimpin negara. Zikir dan doa kebangsaan digelar di Istana Merdeka Jakarta sebagai pembuka rangkaian bulan kemerdekaan 2024. Dalam rangka peringatan hut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Acara dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet, ratusan tokoh agama Islam dan tokoh agama lainnya. Di hadapan ribuan peserta zikir, Jokowi memohon maaf atas kekurangannya selama memegang amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu, Presiden mengajak masyarakat untuk berdoa demi kemudahan bangsa Indonesia meraih cita-cita. Saya panjatkan gadat Allah swt. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, Ijinkanlah saya dan Profesor K. Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak.